Halo sahabat profesional, berjumpa kembali di channel youtube saya Johnson Alfonso, Trainer Profesional. Serial video training kali ini saya akan share, saya akan berbagi tentang topiknya adalah bagaimana strategi memotivasi diri supaya saya, kita sebagai profesional tetap semangat. Nah, topik ini sangat bermanfaat bagi kalangan profesional supaya bisa mampu mencapai target dan sukses. Tonton video ini sampai selesai. Apa sih motivasi itu? Mengapa seorang yang sebelumnya termotivasi sekarang menjadi demotivasi? Lalu bagaimana caranya kembali memotivasi diri supaya kembali semangat? Walaupun situasinya tidak berubah, tapi kita tak semangat dalam karya dan tugas-tugas kita. Lalu bagaimana cara men-setting motivasi kita supaya kita tetap berkarya? Apa sih tanda-tandanya kalau saya sudah termotivasi kembali? Nah, itu yang ditanyakan. Dan video ini akan mencoba menjelaskan semua apa yang pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada saya, supaya bisa menolong saya dan menolong sahabat semua. Setiap profesional, tentunya tetap profesional. Nah, apa itu profesional? Nah, ini profesional ini artinya apa? Dia bisa mampu mencapai target terus-menerus. Wah, profesional dia. Kenapa targetnya terus tercapai? Tercapai. Nah, untuk mencapai profesional di sini, ada tiga variabel yang harus dimiliki seorang profesional. Yaitu kompetensi yang harus dimiliki. Pertama, yaitu pengetahuannya. Yang kedua, setelah dia tahu, dia mulai menerapkan. Yaitu supaya dia skill-nya meningkat, dia terampil. Nah, faktor yang ketiga adalah sikap atau istitut. Nah, ini menjadi tantangan. Belajar cepat. Anda skill-nya bagus, cepat belajar. Nah, yang menjaga konsistensi seorang profesional itu tetap dia mampu mencapai target, tetap semangat adalah sikap. Dan dalam sikap ini, teman-teman kalian, ada tiga variabel juga yang mempengaruhinya supaya sikap itu menjadi baik, menjadi hebat. Yaitu pertama, konsep diri. Konsep diri profesional ini pertama, harus dia penuh percaya diri. Apapun situasinya, harus percaya diri, dia semangat terus. Hal yang kedua adalah ketahanan fisik dan fisikis. Fisiknya harus baik. Harus kuat. Harus sehat. Harus segar. Harus bugar. Makanya dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, sahabat kalian. Jadi, jaga fisik Anda. Yang berikutnya adalah fisikis. Mental Anda. Karena fisikisnya akan mempengaruhi sikap Anda. Ketika fisikis Anda kuat menghadapi tantangan, menghadapi persoalan hidup. Nah, patas kepada kami jauh lebih baik. Nah, variabel yang paling besar, yang paling kuat di sini adalah masalah motivasi. Nah, inilah yang kita akan coba menggali. Apa itu menjadi motivasi ini setiap kita profesional. Yang jelas, motivasi itu sangat dibutuhkan bagi profesional untuk dia tetap bisa mencapai target. Yang kedua adalah, mampu dia menghasilkan ide-ide hebat yang dikontribusikan kepada perusahaannya, dirinya, organisasinya, profesinya, dan seterusnya. Tanpa ada motivasi, maka sulit sekali seorang akan menjadi profesional. Nah, apa saja nanti kita akan... Motivasi adalah penggerak, daya dorong manusia untuk mencapai sesuatu. Yang menggerakkan, mendorong di dia untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatu itu apa saja? Nah, ini dia sahabat sekalian. Dan ya biasanya dorongannya itu mencapai, misalnya, menurut teori Maslow adalah dorongan untuk mencapai namanya kebutuhan fisik. Butuh makan, butuh minum, butuh rumah. Maka orang termotivasi untuk bekerja dengan semangat. Itu yang paling dasar sahabat semua, untuk profesional. Yaitu dorongan. Yaitu mencapai kebutuhan fisik. Makan, minum, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Ya, yang seperti fisik. Yang kedua adalah kebutuhan yang namanya kebutuhan security. Rasa aman. Rasa nyaman. Nah, ini dibutuhkan bagi seorang profesional. Yaitu makanya orang berlomba-lomba punya aspiransi, punya satpam, punya pengaman-pengaman lainnya. Itu butuh rasa aman setiap manusia dalam berhasil dengan sama juga. Itu dorongan untuk dia kenapa dia termotivasi. Punya anjing yang besar, atau punya security banyak, atau punya pengaman pribadi yang banyak. Itu level kedua. Level yang ketiga menurut Masro adalah kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan makanya tercukupi, kebutuhan rasa aman yang tercukupi, maka tahun ketiga dia butuh sosial. Makanya pengen diakui dikerima di sosial. Yaitu dorongan kebutuhan sosialnya. Yaitu termotivasi dia supaya dia eksis di sosial. Makanya sahabat sekalian ketika Anda masuk di suatu sosial, lalu Anda upload sesuatu di Facebook, atau Instagram, atau apapun juga itu, maka Anda membutuhkan like. Tanda jempol. Itu makanya teman-teman jangan pelit ya. Kasih like buat teman-teman Anda. Itu dibutuhkan banget untuk dihargai, untuk diterima secara sosial. Atau dia bergaul ke komunitas. Diterima. Jadi kebutuhan sosial. Ada berlomba untuk punya kalian tertutup supaya masuk ke dalam kelas sosial yang lebih tinggi. Nah itu termotivasi gara-gara kebutuhan sosial. Nah yang keempat adalah kebutuhan dari penghargaan. Setiap orang ingin dihargai. Nah harga itu ada macam-macam ya. Ada penghargaan bentuknya material, kan begitu ya. Wah ingin dihargai bentuknya uang, bentuknya gaji, dan sebagainya. Atau penghargaan dalam bentuk tanda penghargaan, tanda sertifikat, dan sebagainya. Nah itu kebutuhan dasar, meningkat terus. Itu yang keempat. Yang kelima, kebutuhannya itulah kebutuhan aktus diri, pengakuan diri disini ya. Makanya ada kebutuhan status, jabatan, dan sebagainya gitu ya. Atau dia pengakuan dari eksistensi sebagai seorang seniman. Nah jadi teman-teman, soal motivasi ini adalah daya dorong Anda dari dalam diri Anda, atau dari luar, begitu ya. Apa saja mendasarinya, pemotivasi ini. Jadi Anda, begitu Anda termotivasi untuk bekerja, apapun yang Anda lakukan, cek dulu. Kenapa saya memenjakan ini? Kenapa saya harus semangat? Oh ini kebutuhan fisika? Kebutuhan security rasa amat? Kebutuhan sosial? Kebutuhan penghargaan? Atau kebutuhan pengakuan? Nah ya, atau sendiri. Jadi Anda cek dulu. Harus jelas dulu nih apa yang Anda lakukan. Nah, selanjutnya adalah, memang pilihannya waktu menggerakkan motivasi ini, ada dua yang menggerakkan nanti, diri Anda. Bisa memang kesadaran diri Anda, yang selanjutnya kesadaran motivasi karena intrinsik dari dalam diri Anda. Memang Anda sadar, Anda harus berprestasi, harus hebat, harus tercapai tadi. Jadi, dari kebutuhan fisik, kebutuhan security rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan pengakuan. Anda ingin saya dari dorong Anda, Anda benar-benar kuat untuk mencapai kesana. Bukan faktor dari luar dirinya, dari intrinsik, sadar. Jadi sadar berasa, dia punya kompetensi di situ, punya kemauan, punya dari dalam tersebut. Nah, itu karena namanya motivasikan dorongan dari dalam intrinsik Anda. Nah, yang kedua adalah motivasi diri Anda, Anda termotivasi gara-gara faktor dari extrinsik. Faktor dari luar, siapa saja yang bisa mendorong Anda menjadi semangat, motivasi. Nah, itu dari luar itu contohnya yang sederhana ketika Anda melihat wajah anak Anda. Melihat wajah orang tua Anda, Anda semangat bekerja. Atau Anda melihat pasangan Anda, hidup Anda. Melihat ayah ibu Anda, atau melihat bos Anda, Anda jadi semangat untuk bekerja. Nah, itu faktor extrinsik dari luar. Atau teman-teman Anda, itu extrinsik dari luar. Jadi Anda semangat, mau beli baju baru supaya sama dengan teman-teman Anda. Bilih mobil baru, jadi faktor dari luar menyemangati Anda. Nah, dua-dua ini bisa dipakai dalam kehidupan kita sebagai profesional. Supaya kita tetap termotivasi. Motivasi. Jadi Anda periksa sekarang, mana yang lebih kuat Anda bergerak mencari motivasi Anda. Ada semangat. Ada intrinsik, ada extrinsik. Nah, memang yang paling cepat adalah extrinsik. Cepat dia, karena terlihat, sadar langsung dia, terkontak di pengaruh di luar, Anda semangat. Dipaksa. Nah, waktu di pengaruh di luar, ada dua juga pendekatannya. Ada penting reward and punishment. Atau reward, gitu ya. Adi-mimi hadiah, jadi ada semangat. Bos Anda memberikan iming hadiah, dikasih mobil, atau libur ke luar negeri. Anda semangat bekerja. Atau Anda takut di barebos, takut dipecat, diancam. Karena tidak mencapai target, harus bisa dipecat. Atau Anda misalnya termotivasi di luar karena melihat wajah anak Anda. Karena Anda tidak mau harga hidup Anda tertekan oleh karena dibully oleh teman-temannya karena sepatunya yang robek. Maka Anda termotivasi untuk segera melihat sepatu buat anak Anda. Supaya memilih sepatu yang lebih bagus. Ya. Nah, itu contoh. Faktor-faktor yang mendorong. Tadi ada dua, ada dalam. Faktor penggeraknya adalah yaitu rasa reward atau rasa senang, rasa bahagia. Atau penderitaan, atau avoid. Di sini ya, moving away, seperti itunya. Jadi ada dua, reward and punishment. Dua-dua juga punya dua tombol kita ya. Tombol reward, tombol punishment. Jadi digerakkan, tombolnya. Nah, yang menggerakkan siapa tadi? Yang menggerakkan dua. Dari kesadaran diri atau intrinsic. Dan kedua, faktor extrinsic. Nah, topik ini sangat bermanfaat bagi kalangan profesional. Supaya bisa, mampu, mencapai target dan sukses. Tonton video ini sampai selesai. Subscribe. Klik loncengnya. Like. And share video ini kepada banyak orang yang ada temui. Supaya banyak orang mendapatkan memanfaatkan video ini. Dan saya juga, Mampu, kesempatan untuk produksi video-video trading lainnya. Memang idealnya, Tentunya kesadaran diri. Anda melihat diri Anda, punya nilai, punya konsep diri. Anda jadi semangat. Nah, itulah memang yang paling baiknya itu, teman-teman sekalian. Yaitu, Anda termotivasi oleh diri Anda sendiri. Anda menghargai di sini. Anda pun bisa melihat diri Anda, Yang hebat. Yang bisa melakukan hal-hal baik. Nah, itulah penggerak namanya redam diri. Kalau belum bisa, ya terpaksa. Anda digerakkan oleh faktor dari luar diri Anda. Jadi, seolah nanti termotivasi atau tidak, Berarti Anda bisa akan memeriksa. Dari diri Anda sendiri, Intrinsik, atau dari luar diri Anda. Yang kedua, yang menggerakkan Anda lebih cepat itu apa? Ancaman atau hadiah? Nah, yang ketiga, kita lihat lagi. Yang mendorong itu apa saja? Hal fisika? Hal kebutuhan security rasa aman? Lalu, sosial? Sosial atau penghargaan? Atau pengakuan? Nah, itu variable banyak banget. Bisa lihat. Nah, itu yang perlu Anda periksa ketika Anda tidak termotivasi. Apa saja membuat rempuk-rempuk, tidak termotivasi. Periksa diri Anda di situ, ya. Jadi, apa saja? Jadi, periksa mana yang membuat Anda tetap semangat. Kalau memang orang luar, yaudah. Ya, lakukan saja. Kalau memang Anda sudah terlatih, Anda bisa menggembangkan dari diri Anda. Anda tentukan. Jadi, harus tahu dulu, ya. Apa target penggerak Anda? Reward to punishment. Kalau reward-nya, ya tentu tadi. Memeri kebutuhan fisik. Kalau memakan, ya apa? Nah, itu teman-teman penting sekali, ya. Nah, ini menjadi dasar kita menjadi termotivasi atau tidak. Nah, ketika sudah Anda punya hal-hal tertentu tadi dari lima itu menjadi target Anda, maka di sini langkah berikutnya adalah membuat namanya goal setting. Apa itu goal setting? Nah, ini penting, teman-teman sekalian. Sahabat profesional sekalian. Ketika tadi Anda sudah tahu, kan, ya. Kenapa ada termotivasi. Yaitu tadi, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik. Mau menikah kapan? Gitu ya, misalnya belum menikah, ya. Atau pengen punya rumah kapan? Nah, itu berarti dibuat di setting. Goalnya ditentukan. Kalau pengen punya rumah, pengen sekolah lagi. Nah, itu di setting kebutuhan fisik Anda. Atau rasikuriti. Kapan Anda punya kapan banyak pengalaman pribadi? Gitu ya. Atau kebutuhan sosial. Saya ingin punya subscriber 1 juta orang. Gitu ya. Nah, pengalaman sosial. Pada like berapa banyak? Gitu ya. Nah, itu. Lalu, kemudian penghargaan. Butuh penghargaan apa saja yang Anda butuhkan? Atau pengakuan. Nah, itu menjadi penggaraan-penggaraan Anda. Nah, di sini dibuat goal setting. Ditentukan tujuannya. Apa saja. Nah, tentu peran kita manusia kan ada banyak, ya. Goalnya banyak sekali, ya. Karena peran kita banyak. Misalnya, peran sebagai profesional. Anda tentu pingin dapat jaji. Pingin punya penghasilan berapa. Atau jabatan apa. Lalu, peran Anda dari segi sosial. Ingin misalnya goalnya adalah pingin menolong sesama. Berapa besar. Atau peran Anda sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai sebuah kebarangan tangga. Misalnya, pingin mencoklat anak, membelikan rumah, berlibur bersama. Nah, itu ditulis semuanya. Aspek tersebut. Atau spiritual. Anda pingin ibadah ke tanah suci. Semua rencana tersebut, tadikannya kelompoknya bisa di lima kelompok tadi, ya. Bisa kebutuhan fisik, kebutuhan sekuritik, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan pengakuan. Nah, itu yang dijabarkan. Nanti sesuai dengan peran-peran Anda. Tulis dengan baik. Nah, goal ini harus ditulis. Ditulis dengan jelas, biasanya goal ini dibuatnya, goal setting ini, dibuatnya akhir tahun atau awal tahun yang Anda ingin capai. Berapa lama? Ya, pengingat begitu goal ini, begitu goal setting, jangan lupa menggunakan teknik namanya SMART. SMART itu artinya apa? Harus spesifik. Goalnya harus spesifik. Misalnya, mau sekolah sampai pendidikannya, sampai S2, spesifik kan ya? Lalu apa lagi? Spesifik ya? Lalu miserable, dapat diukur. Pencapaiannya, berapa lama? Habis itu kemudian attainable, dapat dicapai. Jangan coba-coba membuat suatu goal yang tidak dapat dicapai, mengawang-awang namanya. Makanya dibuat tangga-tangga Anda. Lalu gimana? Resetable, alasan kuat. Kenapa Anda mesti mencapai S2? Alasannya kenapa? Saya ingin nanti dapat-japatan bagus. Akhirnya bagus. Atau yang berikutnya adalah, jangan lupa, specific, missionable, yang sudah dapat dicapai. Kemudian, nah, di sini ya, presentable, alasan kuat. Lalu terakhir apa? Punya time bonenya, atau schedule-nya, dalam perjalanan tersebut. Nah, makanya goal setting ini, ada yang membuatnya tahunan, 5 tahun ke depan, siaping punya rumah, 5 tahun ke depan, selesai pendidikannya, dibuat goal, dan itu membuat percana. Nah, ini teman-teman sekalian, profesional, harus mempunyai goal. Baik secara pribadi, personal, maupun secara profesional. Kalau profesional, Anda dipaksa oleh perusahaan. Punya namanya target. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Target. Kalau pribadi, nah ini jarang orang, orang sering lupa membuat teman-teman goal setting pribadi. Harusnya apa? Punya, sahabat kalian. Kalau Anda tidak punya rencana hidup Anda, tidak punya goal hidup Anda, maka Anda masuk dalam rencana orang lain, menyedihkan sekali. Oleh perusahaan Anda dipaksa punya goal, sementara pribadi tidak punya goal. Kasian sekali, sahabat kalian. Kalau Anda tidak punya goal, maka hidup Anda akan sudah mati. Akan mudah terombang ambing kemana-mana. Jadi, sekarang juga, buat goal, supaya jelas motivasi Anda. Nah, ini sering saya tanyakan selalu kepada profesional, yang menjadi tim saya, apa goal Anda? Apa mimpi Anda? Apa dream Anda? Harus jelas ini. Nah, ini menjadi alat penggerak yang nanti kita pencet, seperti apa? Apa rewardnya? Apa yang membuat Anda termotivasi? Apa rasa sakit? Atau rasa senang? Nah, ini dia. Harus jelas, buat sahabat sekalian ya. Profesional di sini, harus jelas dalam motivasi Anda. Apa menjadi dasar Anda, Anda menjadi termotivasi. menurut sekalian ya. Oleh karena itu juga, nah, sudah punya motivasi, kadang-kadang kita meleset, berubah. Nah, ini mesti tahu apa mencetapis ini. Nah, biasanya itu mencetapis mindset. Baik, sahabat profesional sekalian, Anda sekarang sudah memahami faktor-faktor motivasi yang mendorong diri Anda. Nah, ini jangan lupa, tadi sudah tahu ya, apa saja faktor mendorong, motivasi kita. Ada dua, ada intrinsic, ada extrinsic. Lalu kemudian, digerakkan oleh apa saja, hal yang tenang, atau reward, atau hal yang menakutkan, menyedihkan, atau punishment. Nah, itu dua-duanya, baik sebenarnya tergantung pribadi orang tersebut. Begitu ya. Lalu, mendasarkan yang termotivasi juga, bisa Anda gunakan acuannya adalah konsepnya yang dikembangkan oleh Maslow. kenapa Anda berkarya, kenapa Anda semangat bekerja. Yaitu, ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan namanya, security, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan pengakuannya. Nah, di sini itu dua hal-hal, lima hal itu penting banget untuk kalian. Jadi, sekarang Anda sudah memahami ini, jangan lupa tadi, bikin goal setting Anda, supaya itu yang menjadi kontrol Anda, Anda semangat sana, tentukan waktunya berapa lama. Anda sudah melihat video ini, silahkan Anda terapkan, Anda praktekan, kalau Anda tidak punya rencana, maka Anda masuk rencana hidup lain. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan saksikan video-video saya yang lainnya. Semoga Anda jauh lebih baik lagi, dan Anda lebih termotivasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!